Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang variable di dalam epidemiologi. Dari namanya, variable sendiri berasal dari kata vary and label. Dari bahasa Inggris dapat bervariasi, artinya ya. Artinya apa? Segala suatu yang dapat bervariasi bisa dikelompokkan. Contoh di sini adalah variable suku bangsa. Kelompoknya itu adalah suku bangsa. Terdiri dari apa? Misalnya di sini ada di Indonesia ada banyak. Kita mungkin bisa menghitung sampai ada ratusan suku di Indonesia. Tapi, bisa kita klasifikasikan dengan lebih mudah. Misalnya suku Jawa dan non-Jawa. Suku yang selalu ada di berbagai tempat di Indonesia. Lalu misalnya variable kesehatan. Itu terdiri dari sehat dan sakit. Variasinya berupa sehat dan juga sakit. Jenis kelamin, variasinya juga jelas. Ada variasi pria dan juga wanita. Kita harus ingat dari tujuan epidemiologi, yaitu untuk mengidentifikasi faktor atau variable yang mempengaruhi luaran kesehatan tertentu. Luaran kesehatan, variable kesehatan tadi, bisa dibagi menjadi sehat ataupun sakit. Variable tersebut nanti harus ditentukan apakah akan dihilangkan atau ditingkatkan. Apakah kesehatan itu murni hanya dipengaruhi suatu variable? Tentu tidak. Sehingga kita bisa melihat dari sebuah skema mengenai penelitian atau penyelidikan epidemiologi. Di sini kita bisa melihat ada determinan dan determinan ini akan menyebabkan luaran kesehatan. Determinan itu biasa kita sebut sebagai variable pajanan. Simbolnya biasanya E dari bahasa Inggris exposure. Variable pajanan ini disebut faktor resiko atau faktor protektif atau tidak berhubungan sama sekali setelah dibuktikan oleh penelitian atau penyelidikan epidemiologi. Sedangkan luaran kesehatan itu disebut sebagai variable disease atau diberi simbol D. Variable luaran ini berupa sakit atau sehat tadi. Kalau kita lihat bahwa dalam variable sehat itu variasinya berupa sakit dan sehat. Ditentukan oleh peneliti. Untuk mengetahui efektivitas suatu terapi, luaran yang ditujunya maka adalah sehat atau kesintasan. Prognosis, kesintasan nama lain dari survival. Jadi luaran kesehatan ini bisa menjadi determinan juga nantinya tergantung dari jenis penyelidikannya. Lalu tadi katanya ada variable-variable lain. Selain determinan dan luaran, yang kita sebut sebagai variable control atau simbolnya C. Variable ini memiliki pengaruh terhadap luaran. Ini yang seringkali dilupakan dalam penyelidikan. Biasanya ketika dilakukan penyelidikan, itu hanya berfokus pada determinan dan juga luarannya saja. Tanpa berfokus pada variable selain determinan. Dalam sebuah penelitian epidemiologis, kita harus memperhitungkan variable control ini. Berikut ini, ini adalah skema dari exposure, disease, dan juga control. Di sini kita bisa melihat apabila ada suatu masalah penelitian atau masalah epidemiologi, kita bisa melihat luarannya ini sebagai disease, dan sebagai predictornya itu ada exposure. Tapi ingat, masih ada variable lain yang akan berpengaruh terhadap outcome-nya. Yang kita sebut sebagai variable control. C1 bisa banyak, C2, C3, sampai Cp. Jadi kita harus lihat di sini bahwa ada predictors-nya dan ada outcome-nya. Variable pajanan ini biasanya disebut sebagai variable bebas di dalam penelitian. Pajanan dapat berfungsi sebagai faktor resiko, faktor proteksi, tidak berfungsi atau tidak berfungsi sebagai apa-apa, apabila sudah dibuktikan dengan penelitian atau penyelidikan epidemiologi. Jadi kita bisa menyebutkan pajanan tersebut faktor resiko atau faktor proteksi, tidak berfungsi setelah dilakukan penelitian. Nah, penelitian ini tentu ada harapannya. Kalau misalnya penelitiannya tentang misalnya kebiasaan yang buruk, maka kita hipotesisnya adalah apakah kebiasaan yang buruk itu sebagai faktor resiko. Tapi kalau misalnya penyelidikannya adalah mengenai pengobatan, misalnya vaksinasi, maka tujuan kita adalah apakah vaksinasi tersebut memiliki faktor proteksi. Kalau misalnya faktor resiko atau faktor proteksi yang ditelak, maka dia tidak akan berfungsi sebagai apa-apa, artinya tidak berpengaruh apapun, variable pajanannya. Variable disease ini biasa disebut sebagai variable tergantung atau variable dependent di dalam penelitian. Dia bisa menjadi variable bebas apabila prognosis atau komplikasi penyakit menjadi variable tergantungnya. Nah, untuk variable control itu banyak namanya. Dan banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk nama-nama tersebut. Bisa berupa covariate, variable perancu, atau variable interaksi di dalam penelitian. Secara teoritis, variable control ini memiliki hubungan dengan variable disease. Di berikut nanti akan dibahas beberapa syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing. Pertama, untuk covariate. Kovariate di sini adalah variable control yang bersifat numerik, tipunya numerik, memiliki pengaruh terhadap variable luaran, bisnis yang berupa numerik juga. Misalnya di sini kita bisa melihat tinggi badan. Di sini variable exposure-nya itu ada dua. Ada sosioekonomi dan juga ada gender. Dan di sini terhadap berat badan, ya luarannya di sini adalah berat badan. Jadi kita bilang ini luaran bukan disease karena berat badan bukan penyakit. Namun, kita tahu juga bahwa berat badan itu dipengaruhi juga oleh tinggi badan. Sehingga tinggi badan ini, ini berupa covariate terhadap variable luaran, yaitu berat badan. Lalu ada yang disebut dengan variable control sebagai variable perancu. Nah, untuk variable perancu itu adalah variable control yang memiliki hubungan dengan variable bebas, pajanan, dan variable tergantung. Itu disease. Kita bisa melihat dari variable confounding ini, variable perancu ini, dia berpengaruh terhadap variable bebas dan juga variable tergantungnya. Nah, hubungan antara variable bebas dan variable tergantung, apabila tidak dianalisis menggunakan confounding variablenya, maka akan ada some curious correlation atau hubungan yang palsu. Entah itu hubungannya signifikan atau tidak signifikan, tapi hasilnya itu palsu karena tidak mengikutsertakan variable perancu di dalam analisisnya. Untuk menghilangkan perancu, itu bisa dilakukan sebelum penyelidikan ataupun setelah penyelidikan. Sebelum penyelidikan, itu bisa kita lakukan restriksi dengan cara pemberian kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Atau kalau setelah dilakukan penyelidikan, kita bisa melakukan analisis multivariat yang umum, yang generasi pertama itu menggunakan regresi. Kita ambil contoh di sini. Merokok itu ingin diketahui bagaimana pengaruhnya terhadap penyakit jantung koroner. Namun, di situ ada variable perancu jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini akan berpengaruh terhadap kebiasaan merokok dan juga berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Maka, kita bisa melihat variable exposure-nya itu adalah merokok, variable disease-nya adalah penyakit jantung koroner, dan variable confoundernya itu adalah jenis kelamin, karena dia sudah memiliki kesahian hubungannya dengan merokok dan juga penyakit jantung koroner. Untuk melakukan, menghilangkan perancu jenis kelamin ini, maka kita bisa lakukan dengan restriksi, misalnya. Restriksinya, misalnya, seluruh responden harus berjenis kelamin laki-laki. Karena ingat tadi bahwa jenis kelamin itu memiliki variasi laki-laki dan perempuan. Kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, atau kita lakukan regresi setelah dilakukan penelitian, tapi dengan syarat kita mengambil pula data jenis kelaminnya. Jadi, bagaimana pengaruh merokok dan jenis kelamin terhadap penyakit jantung koroner. Lalu, ada yang disebut dengan variable interaksi. Nah, untuk variable interaksi, ini adalah secara definisi variable control yang memodifikasi hubungan antara variable bebas dan variable tergantung. Sehingga, nama lain dari variable interaksi ini biasa disebut sebagai efek modifier. Variable efek modifier, yaitu variable yang bisa memodifikasi efek. Kita lihat di sini. Ini adalah variasi laki-laki dan variasi perempuan dari hubungan antara dosis dengan sebuah variable bebas. Kalau di laki-laki, kita bisa melihat ternyata semakin tinggi dosis, maka semakin tinggi pula respon dari dependent variable-nya. Berbeda dengan perempuan, di mana lebih flat dibandingkan yang laki-laki. Artinya, hubungan antara dosis dengan dependent variable di laki-laki ini positif, sedangkan hubungan antara dosis dengan dependent variable di perempuan itu tidak bermakna. Sehingga, kita bisa sebutkan bahwa jenis kelamin adalah variable interaksi. Nah, kenapa jenis variable harus ditentukan? Karena jenis variable ini akan mempengaruhi uji atau pembuktian hipotesis. Penyelidikan epidemiologi itu tidak lepas dari yang namanya metodologi penelitian dan juga biostatistik. Berdasarkan tipenya, kita bagi menjadi dua, ada numerik dan kategorik. Sedangkan yang numerik sendiri itu dibagi dua, ada interval dan juga rasio. Kategorik dibagi menjadi dua, nominal dan ordinal. Apa perbedaannya? Oke, interval itu contohnya adalah interval dan rasio itu dua-duanya sama-sama numerik. Perbedaannya di sini adalah nol mutlak dan bukan nol mutlak. Usia itu dia memiliki nol mutlak. Sedangkan suhu tidak memiliki nol mutlak. Loh, kenapa? Kan ada nol derajat Celcius. Ingat, nol derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu. Dia hanya menjadi border, menjadi batas antara positif suhu di atas nol derajat dan suhu di bawah nol derajat. Berbeda dengan usia, manusia sempat tidak ada, artinya sempat nol. Sehingga dia masuk ke dalam rasio. Untuk nominal sendiri, ini jenis variable, misalnya jenis kelamin, di mana tidak ada tingkatan dari kategorinya. Laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan secara ordinal, secara order. Pendidikan memiliki perbedaan secara urutan. SD lebih rendah dari SMP, SMP lebih rendah dari SMA, SMA, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pendidikan itu masuk ke dalam kategori yang ordinal. Dari pemberian variable tadi, kita harus tentukan kodenya. Kode ini, nanti ini akan masuk ke dalam sebuah analisis. Jadi tadi, tentukan dulu variable yang akan didentifikasinya apa saja. Misalnya, kalau kita lihat contoh di sini, ini ada identitas, ada tahun, ada tahun lahir, ada umur, dan seterusnya. Jadi, ini adalah variable yang akan didentifikasinya. Untuk variable yang berjenis nominal, kodenya kita berikan, karena nominal itu hanya ada, misalnya ada 2 di sini, maka kita berikan kodenya 0 dan juga 1. Untuk mudahnya, perempuan 0, laki-laki sama dengan 1. Ya, berdasarkan dari bentuk jenis kelaminnya. Lalu, kemudian ordinal, itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya, SD1, SMP2, SMA3. Kalau numerik, itu jelas, karena numerik itu angka, ya kita nggak ada penulisan satuan saja. Nah, sistem kode ini berfungsi untuk pengikut data, sehingga kita bisa melihat di gambar sebelah sini, kita bisa melihat di sini, tidak ada tulisan. Tidak ada tulisan alfabet. Di sini semua dalam bentuk angka. Meskipun dia kategori yang bersifat alfabet, tapi kita kategorisasikan, kita kodekan ke dalam angka sesuai dengan ini. Nominal, ordinal, numerik, dan seterusnya. Nah, data variable tersebut akan kita catat. Catat ke dalam dua bentuk. Ada form dan ada juga questionnaire. Silahkan lihat video saya yang sebelumnya mengenai perbedaan antara dua ini. Form itu adalah bentuk alat merekam yang paling sederhana, memiliki beberapa item yang harus diisi oleh responden. Jadi, dia misalnya seperti di sini, apakah statusnya PNS pusat, PNS daerah, dan seterusnya. Sedangkan kalau questionnaire, di sini berisi pertanyaan. Jadi, ada kalimat tanya dan ada tanda tanya. Berisi pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi untuk mengukur. Itu perbedaannya antara form dan questionnaire. Nah, tinggal diisikan. Nah, setelah diisikan, setelah dicatat di dalam form atau questionnaire, kita memindahkan data variable tersebut. Kita pindahkan dalam bentuk line listing. Line listing. Line listing itu adalah tabulasi. Tabulasi seperti ini. Ini dua gambar ini. Ini adalah gambar line listing. Namun, ada perbedaan yang paling mendasar di sini. Bahwa kode itu sangat penting dalam bentuk numerik. Jadi, tidak boleh dalam bentuk alfabet seperti ini. Kita harus ubah ke dalam fungsi kodenya. Kodenya tadi, kodenya adalah berupa angka. Jadi, kalau positif kita sebut 1. Kalau negatif kita sebut 0. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam analisisnya, itu harus berupa angka. Kita tidak bisa mengenali alfabet. Sekarang, lebih mudah. Kita punya Google Form. Sehingga, langkah pencatatan data dan memindahkan data dipermudah dengan teknologi saat ini. Ini adalah bentuk sederhana dari IP Info yang sudah beredar lebih lama dari Google Form. Di sini kita bisa melihat, kalau misalnya ada riwayat pengobatan, maka nanti otomatis dia akan keluar sebagai Excel riwayat pengobatan juga. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kelebihan dari teknologi yang ada sekarang. Kita bisa lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data. Lalu, apa yang harus kita tentukan setelah kita mendapatkan data-data tersebut? Ada variable pajanannya, ada variable disease, ada variable kontrolnya. Maka kita menentukan peranan pajanannya. Peranan pajanannya di awal itu berupa hipotesis. Karena kita epidemiologi adalah sebagai seorang ilmuwan, maka kita harus menggunakan hipotesisnya. Hipotesis nanti akan diuji dengan uji hipotesis. Atau lebih umum disebut sebagai uji statistik. Hipotesis ini terbatas pada ada tidaknya hubungan atau ada tidaknya perbedaan. Sehingga kita biasanya menambah ukuran pengukuran asosiasi yang diukur dengan perbandingan relatif. Seperti rasio prevalensi, rasio insidensi, rasio resiko, dan rasio odds, dan lain-lain. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Di sini nilai rasio akan menentukan pajanannya itu dia berfungsi sebagai apa. Apakah faktor proteksi, apakah dia berfungsi sebagai faktor resiko, atau bukan sebagai apa-apa. Jadi dalam menentukan peranan pajanan kita tidak hanya terbatas ke uji hipotesis saja. Tapi kita juga harus mengukur ukuran asosiasinya. Nah, perhitungan manual sekarang sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah banyak teknologi aplikasi yang bisa menghitungnya. Kita tinggal masukkan datanya, tinggal kita cari apa saja yang mau kita cari. Ini adalah contoh dari beberapa aplikasi yang saya pergunakan. Ada Stata, kemudian ada Amos, dan juga ada Lisrel. Dan semua ini bisa menentukan bagaimana peranan pajanan tersebut terhadap bisnis. Aplikasi ini jelas akan mempermudah penelusuran sebuah akibat, namun dia masih memerlukan manusia untuk melakukan input. Mulai dari pengumpulan data, mulai dari membersihkan data, mulai dari input data, itu selalu membutuhkan fungsi manusia. Sekarang, bergeser. Kita bergerak ke arah otomatisasi. Otomatisasi ini adalah hasil dari machine learning yang masuk ke dunia kesehatan. Apa itu machine learning? Ya, mesin yang bisa belajar. Dia mempelajari kebiasaan-kebiasaan manusia. Dia meng-input data tanpa memerlukan bantuan manusia. Kita cukup menghidupkan jam Garmin atau jam Apple Watch. Nah, dia otomatis akan mengumpulkan data yang kita lakukan. Mulai dari gerak, mulai dari tidur, berapa jam pergerakan ketika tidur, lalu kemudian ketika kita bangun, aktivitas, detak jantung kita dihitung, berapa kalori yang dikeluarkan untuk menjaga BMR kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak memerlukan input manusia. Sehingga apa? Variable yang dikumpulkan akan semakin banyak. Jadi, dari satu manusia saja, kita bisa dapat ratusan ribu variable. Kalau misalnya pernah melihat, di belakang, di balik sebuah pertandingan sepak bola, kita bisa melihat bahwa ada tim data di dalam setiap tim sepak bola modern saat ini. Fungsinya apa? Mereka mengumpulkan data dan mengukur kemungkinan kita bakal menang atau tidaknya. Ini juga sama. Teknologi ini mempermudah pengumpulan data. Kita ingat dulu, ketika baru pertama kali keluar, hard disk ukuran 10 MB itu harganya 3.300 dolar. sangat-sangat mahal. Dengan ukuran yang besar, ukurannya cuma dengan dimensi yang besar, ukurannya hanya 10 MB, harganya 3.000 dolar. Sekarang, kita bisa dapatkan 128 GB untuk mengumpulkan banyak data, untuk mengumpulkan banyak data, dengan harga yang jauh-jauh lebih murah. 128 GB mungkin kalau di kita hanya berapa? 600.000, 500.000. Tidak sampai ke puluhan juta. Dan inilah yang mempermudah pengumpulan data, sehingga variable yang dikumpulkan bisa jauh lebih banyak. Suatu saat, seluruh variable di manusia akan dianalisis untuk kepentingan diagnostik, dan selanjutnya bisa diberikan terapi, tanpa campur tangan manusia lain. Siapa manusia lain? Ya, dokter. Ini adalah contoh dari Mad Bay, dari sebuah film Elysium. Ini adalah sebuah visi, bagaimana sebuah mesin itu bisa menentukan seseorang sakit atau tidak sakit, lalu diberikan terapinya apa, lalu apakah dia jadi sembuh atau tidak. Ini sebuah visi, belum terjadi saat ini, tapi perjalanannya sudah dimulai saat ini. Itu saja mengenai variable di dalam epidemiologi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati.